Hi guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel youtube aku, aku Desi Didianti Di video aku kali ini, aku akan review sunscreen terbaru dari Wardah Jadi tuh Wardah baru aja ngualin 2 varian sunscreennya Dan mungkin beberapa dari kalian tuh bingung harus pilih yang mana Jadi ini kedua produknya Ini Oke sebelum kita mulai ke reviewnya, jangan lupa buat like dan subscribe video dari youtube channel aku Biar aku makin semangat bikin videonya Kalo udah langsung aja kita mulai ke reviewnya Oke jadi 2 jenis sunscreennya ini tuh jelas-jelas berbeda banget Karena yang ini tuh cenderung teksturnya seperti serum namanya Wardah SPF PH++ UV Shield Active Protection Serum Dan sedangkan yang ini tuh namanya SPF 50 PH++ juga UV Shield Aqua Fresh Essence Jadi tuh ini lebih kayak sunscreen dan teksturnya kayak essence Sedangkan kalo ini tuh kayak serum Jadi yang pertama aku mau bahas tentang packagingnya dulu Ini tuh packagingnya beda banget Yang pertama tuh yang kayak gini, yang si serumnya bentuknya kayak persegi gitu Dan dia pas dibuka tuh punya ujung yang runcing kayak gini Jadi akan mempermudah kita saat mau ngeluarin produk Sedangkan kalo si sunscreen yang essence ini tuh dia lebih berbentuk tube gitu Tapi tetep-tetep ringan Tuh dia tuh juga gampang bocor gini aku kurang suka dari kemasan yang biru ini Dari segi isinya juga lebih banyak yang UV Shield Active Protection Serum ini Daripada yang ini-ini tuh isinya 35ml Sedangkan kalo yang ini tuh 30ml Dan ini pas kalo kita kocok gini emang dia udah keliatan konsistensinya tuh watery banget Dan cenderung cair Nah jadi aku mau ngasih liat teksturnya gimana Yang pertama ini tuh yang serumnya Dia tuh runny banget dan cenderung cair Konsistensinya juga menurut aku pekat Sedangkan sunscreen yang essence ini dia tuh Menurut aku tuh kiranya awalnya dia teksturnya kayak gel gitu Ternyata enggak, ini menurut aku lebih ke teksturnya mirip banget kayak lotion Tuh liat Dia kayak menurut aku lebih rich gitu Dan warnanya juga kalo aslinya tuh ini tuh lebih kayak agak kekuningan sedikit gitu Kayak agak krem-kremnya sedikit Kalo ini tuh emang bener-bener putih Nah ini biar kalian bisa liat dengan jelas konsistensinya kayak gimana Yang ini tuh kayak lebih cair kan, lebih runny Dan sedangkan itu dia lebih thick dan lebih padat gitu Jadi klaimnya buat sunscreen yang orange ini katanya dia tuh tidak mengandung alkohol Waterproof, shooting sensation Dan dia cocok buat digunain saat berenang, lari, ataupun beraktivitas di luar ruangan Terus dia juga ada UVA, UVB, dan blue light technology gitu Sedangkan yang biru ini tuh dia klaimnya sama, dia nggak mengandung alkohol juga Dan dia tuh klaimnya waterproof, jadi emang kayak berasa ringan gitu di kulit Shooting sensation juga Dia ada juga pollution protection, jadi bisa ngelindungi kulit kita dari paparan polusi Dan dia juga ada UVA, UVB, dan blue light protection Jadi yang aku tangkap dari klaim kedua produk ini Kalo sunscreen yang orange ini tuh lebih cocok buat kita pake beraktivitas di luar ruangan Ataupun dipake saat kita mau olahraga gitu, yang berkeringat Karena dia tuh formulanya cenderung waterproof Sedangkan kalo yang ini tuh dia kayak water refill gitu Jadi lebih ringan Dan dia tuh ada pollution protectionnya juga Jadi menurut aku keduanya ini cocok buat semua jenis kulit Tapi kalian bisa sesuaiin dengan aktivitas kalian Ataupun kalian lebih suka konsistensi sunscreen yang kayak gimana Yang lebih cair kah atau lebih yang kayak essence gitu Lupa berlama-lama lagi Aku mau langsung coba By the way, ini aku mau pake toner dulu Karena tadi aku abis cuci muka dan belum pake toner Jadi untuk make sure-nya aku pake toner dulu By the way, aku tuh lagi mempersiapkan video skincare rutin aku yang baru Jadi ditungguin aja Karena aku pun masih kayak nyobain produk-produk gitu Dan ini aku lanjut pake toner yang toner essence gitu Jadi yang konsistensinya cenderung lebih kental Kalo tadi kan yang cair Ini aku pake, biasanya aku pake toner tuh kayak dua gitu By the way, di video aku yang sebelumnya kan Yang di review Scarlett itu banyak yang nanya Emang perlu ya pake sunscreen padahal di rumah aja Penting banget guys Jadi menurut aku pake sunscreen itu Ngaruh banget Apalagi buat kalian yang ada flag hitam Itu tuh ngaruh banget Karena kalo kita pake sunscreen Flag hitamnya tuh jadi gampang Gampang ilang gitu Dan kalo misalnya kita lagi ada jerawat Juga bekasnya juga gak bakal sehitam itu Jadi penting banget buat kita pake sunscreen setiap hari Walaupun di rumah aja Buat ngebandingin kedua sunscreennya Aku mau pake yang oranye ini disebelah sini Disebelah kanan Jangan lupa dikocok dulu Ini aku pake Tenang aja Ini tuh pas aku coba Keduanya tuh gak ada Gak ada white castnya Jadi gak ganggu banget Dan dia tuh kayak ngasih efek yang lebih cerah gitu Bikin kulitnya kayak lebih cerah Dan kayak lebih glowing Nah jadi kayak gini hasilnya Dan disebelah kirinya Aku mau pake yang sunscreen essence ini Yang aqua face essence Ini aku pake Takut kebanyakan Tuh Itu teksturnya menurut aku lebih ke lotion Bukan kayak essence Kalo essence kan kayak Teksturnya lembut banget ya Ini tuh kayak lebih thick gitu Dan dua-duanya juga gampang buat di blend Nah jadi kayak gini Hasilnya kalian bisa liat sendiri perbedaannya Dan menurut aku tuh yang ngasih Efek yang mencerahkan itu Si serumnya ini Liat deh Dia tuh kayak ngasih Efek yang lebih cerah Dan lebih glowing gitu Sedangkan ini tuh kayak hasilnya kayak Ya udah kayak lembab dan glowing aja Kalo ini tuh kayak lebih cerah Saat diaplikasikan ku aja Menurut aku yang ngasih sensasi yang segar gitu Lebih yang si aqua Aqua fresh essence ini Dia tuh lebih berasa dingin Dan segar gitu Sedangkan kalo yang ini tuh kayak Yaudah lo pake sunscreen aja pada umumnya Tapi tuh aku lebih suka Yang ini karena dia tuh Lebih gampang menyarap gitu Dan ngasih efek cerah yang gak lebay Dan yang sunscreennya room ini juga Dia tuh bikin kulit kita gak keliatan kusam gitu loh Kalo ini kan kayak yaudah gitu kan Kayak habis keliatan pake sunscreen yang banyak Kalo ini tuh kayak hasilnya lebih lightweight Tapi gak keliatan pake sunscreen yang banyak Kalo ditanya mana yang lebih tahan minyak Menurut aku yang lebih tahan minyak tuh Yang orangnya yang aqua fresh essence nya Kalo yang itu lebih gampang berminyak Tapi gak tau kenapa aku disuka yang si serum ini Karena dia tuh teksturnya cenderung cair dan nyaman di kulit Dan dia tuh waterproof juga Jadi gak gampang kapus kalo kita pake buat olahraga atau wudhu Gak tau kenapa setiap aku pake ya aqua fresh essence ini Pas aku pake tuh dia ada kayak Gumpalan-gumpalan nya gitu Jadi kayak kurang bagus di kulit aku Sedangkan kalo ini tuh hasilnya smooth banget Dia gak ada campingnya sama sekali Dan gak berasa grease Jadi kalo ditanya lebih bagusnya mana Aku tuh tuh lebih suka sunscreennya yang serum ini Daripada yang essence Karena yang ini tuh formanya lebih ringan di aku Walaupun dia lebih muda oily Menurut aku itu masih fine-fine aja Karena dia gak ngasih kayak gumpalan-gumpalan Kayak putih-putih bintik-bintik gitu Setelah aku pake backup atau ditimpa produk lainnya Sedangkan kalo lain itu dia masih kayak ada hasilnya yang gak smooth Dan dia tuh kayak gak ngasih efek mencerahkannya gitu Jadi kayak kulitnya kayak keliatan hukusan Dan kalo udah dipake berjam-jam tuh dia kayak hasilnya gak banget Jadi aku lebih rekomen kalian buat pake yang ini Apalagi yang sunscreen serum ini tuh dia kan formulanya waterproof Jadi kayak nyaman banget kalo kita pake seharian Jadi pas kalo kita mulai berkeringat Dia tuh gak gampang luntur gitu Sedangkan yang ini tuh kayak langsung gampang ilang gitu Pokoknya kayak aku kurang suka pake yang ini Untuk harganya juga lebih mahal yang si sunscreen serum ini Yang ini tuh harganya sekitar 40-50an gitu Pokoknya tergantung kalian belinya di mana Sedangkan kalo yang itu harganya kayak sekitar 38-45 ribu Pokoknya ini tuh lebih murah Oke sekian dulu video aku hari ini Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat Jangan lupa buat di like dan subscribe video dan youtube channel aku Biar aku makin semangat bikin video barunya Thank you so much for watching Bye Bye Sampai jumpa